Eh tadi meninggonya dimana sih Oh my god eh bentar dulu Oh ini dia Oh my god bentar dulu Oh ini sini kau Eh botak Itu mana si gajah tadi Si gajah mana Itu lagi gapain Aduh mas Lin banyak banget Boy Ben Gak ada si gajah disini Oh my god Eh tolong tolong Betar dulu betar dulu betar dulu betar dulu betar dulu Oh itu tuh Oh my god ini Mati kau Mati kau Oke Ya ampun sekarat Mas Lin dibantai oleh arwah Wey Tangan kosong kalau berani Oh my god Aku paling gak suka sama dia Mana lagi mana lagi mana lagi Oh ini ini Padahal nyangkut disini Nah oke ini dia Mas Lin masih dulu dari mana aja sih Telat banget lagi rapat ya Cepetin ini kita akan rapat kemerdekaan Ya kan Nah ini malah ngapain lagi Ya ampun mas Lin ini gak serius ya Dari tadi parah banget Oke jadi kemarin cerita awalnya itu Kita kewalahan melawan banteng mas Lin Mungkin kita harus membuat bow mas Lin Karena kita butuh senjata yang jarak jauh mas Lin Untuk menghindar dari si banteng itu Oke fiksi ya kita akan membuat bow Yang penting mas Lin harus siap ya Besok kita akan perang lagi Oke dah sampai disini aja rapat kita kali ini Besok kita akan lanjutkan lagi Peperangan kita Mas Lu Let's go Halo kalian kembali lagi bersama saya Ronja Dan kali ini kita akan main Minecraft lagi Oke jadi di video kali ini kita akan melanjutkan Survival series season kedua Episode ke enam Bersama Mas Dan lagi rumah Ini ngapain sih ampun dah Mau nembak apa Parah malah nembak ya Woy armor gue sayang ini Udah diamond parah ya Buat perang ini belum selesai Oke, jadi dari kali ini kita akan melanjutkan perang seperti di episode kemarin, teman-teman Karena kemarin itu belum selesai ya Dan kekuatan kita juga belum terlalu kuat Bahkan aku juga mati beberapa kali Parah banget ya Jadi aku minta para pelajar itu untuk kenyataan senjata terlebih dahulu Nah, selagi kenyataan senjata Di sini aku sudah siapin dan perbaiki armor dan weaponku yang rusak Yap, seperti mengumpulkan arrow dari skeleton Dan aku juga mencoba AFK Fishing pertama di world ini Dan sekarang kita sudah siap untuk memarangi penjajah lagi untuk meraih kemerdekaan Ya kan, masih dulu Oke, dan maka kita langsung aja ke videonya Let's go Oke, dan sekarang aku berada di rumah pohon tercinta ya Seperti biasa Dan di sini aku menambahkan berry yang bersinar itu ya, teman-teman Karena di sini aku butuh untuk menggunakannya sebagai alat untuk naik dan turunnya ya, teman-teman Kita akan mengganti si air ini menjadi glowing berry ini ya, teman-teman Jadi di sini kita akan lubangi ya Nanti kalau sudah tumbuh semuanya Kita akan surutkan air ini ya, teman-teman Biar nggak berantakan ya Apakah air ini penosakan sekali, parah ya Dan satu lagi ini adalah tempat dadakan ya, teman-teman Aku bikinnya seperti ini dan ini Ada lubang ketalahan ya Oke, nggak apa-apa Yang penting ini menjadi sebuah tempat rapat ya kan Konferensi meja bundar sebelum berperang ya kan Oke, kita tadi rapat ya Om, lihat ke atap Wih, dapet golden apple Gila, dapet dari mana sih? Mining Oh iya, dapet dari mineself ya Kemarin sampai dalam banget mas lu ya Menelusuri bumi berongga Parah banget Mas lu udah menjadi penganut bumi berongga ya Oke, mantep mas lu Sesat sekali ya Oke, dan langsung aja kita mulai perang lagi Perang dunia keberapa sekarang? Oke, semoga aja villagernya nggak pulang ya Karena udah bosan kita udah lama banget di sana ya Eh, bentar dulu, bentar dulu mas lu Di sini kita akan showcase dulu ya temen Showcase yang baru-baru ya temen Dimulai dari benteng-benteng seperti ini ya temen Aku tambahkan jadi untuk pembatas si farm ini ya Di atas sini aku sudah membuat AFK Fishing Farm ya temen Kenapa aku buatnya di sini? Parah banget karena ini terlalu kosong ya menurut saya Jadi aku gunakan sebagai tempat AFK Fishing Farm ini aja ya temen Dan ruangan ini juga cukup berguna Jadi kita bisa aman lah ya dari monstah-monstah yang merosakan Pas lagi AFK gitu ya kan Tapi di sini aku baru AFK-in beberapa jam aja ya temen Jadi aku baru dapet segini aja Tapi nggak apa-apa lumayan ya Oke, dan mas lu kemana lagi ya? Mas lu tadi buat baju diamond ya? Oh itu dia! Oh my god Mas lu ngikut-ngikut Kenapa baju dan cerangan dong? Mas lu dapet berapa sih kemarin? Dapet 30 diirit-irit Oke, mantep banget Hemat ya mas lu Oke, dan sekarang mungkin kita langsung aja ngeran ya Ini udah sore parah banget Itu pillager udah nungguin dari tadi loh mas lu Ayo mas lu Kita sudah dapet serbuan satu lagi Itu tuh wicu Lagi kabur itu Ayo, sekarang kita akan membasminya Semoga kita berhasil ya Jangan tidak-tidak mulu Ayo cepet Semangat, semangat Kita harus merdeka kali ini ya Takut sih babi Itu badak Bukan babi ya ampun Sejak kapan? Babi warnanya abu ya Babi hutan Babi hutan spesies baru Itu gede banget Oke Saya Ronzen Dan di samping saya ada Mas Delu Siap untuk membasmi para predator ya Siap Mas Delu Tidak siap mulu hidupnya ya Oke Mas Delu Langsung saja kita mulai Let's go Cepet-cepet cari-cari tadi Wisnya kemana itu? Satu lagi, satu lagi Ayo, kita sudah dapet busur Jadi kita sudah aman ya Kita akan mencari tempat Yang paling aman itu Kita harus ke atas banget ya Mana-mana tadi witch? Witch? Where are you witch? Ya ampun, kayaknya ketakutan dah Soalnya rekan-rekannya Sudah pada mati ya Apa sih? Apa sih? Lari-lari Gak jelas ya Ampun Mana cari witch-nya? Ya elah Cepetin, cepetin Biasanya nyangkut disini nih Kayaknya ngopi dulu dah Pulang dulu ke rumahnya Laper kayaknya Ngopi sama si Abah? Ya Parah banget si Abah ya Oh, ini Maslo Oh my god Halo, Pak Oh, kena racun Tolong Maslo, cari tempat aman Cari tempat aman Maslo, tolong Maslo Belum apa-apa Udah kayak gini Udah parah banget Tiupan sangka kalah Dimana Maslo? Itu disana Ya ampun Ini baru juga mau nyerang Loh Ini kapan selesainya sih Saya temen, saya temen Jangan nganggu saya disini ya Aduh, makanannya abis Gara-gara witch Parah banget ya Kita jadi pulang dulu dah Ampun Bentar, bentar Genjatan senjata beberapa menit Bentar, bentar Bentar Genjatan senjata dulu Aduh, makanannya kurang Aduh, cuma dapet segini lagi, bos Tunggu saya Maslo Ya ampun Ini sial banget ya Dimana Maslo? Oh, itu dia Oh my god Dia mendekat Saya tembak Oh, kabur Tolong Kalau bisa kesini Oh, masih bisa Ya ampun Kita lewat jalan memutar Kamu terkepung disana Oh my god Dia pintar ternyata ya Tolong Maslo kemana sih? Ini si badaknya disini Maslo Ampun, ya ampun Oh my god Hei, badak Ya elah Boy, boy Ya ampun Lagi perang Kita malah bertani ya Padahal suruh bantu panen ya Maslo dimana Maslo? Tidur dulu Tidur dulu Ini tandanya teman ya Berteman dengan villager ya Untuk sementara Untuk membohongi Villager Villager ya Oke Oke, selamat pagi Dan kita lanjutkan kembali Oke, let's go Dan sekarang kita akan Melanjutkan Pembasmian Terhadap villager ya Oke, kemarin itu Ada penganut ya Oh my god Dia itu Dikirain itu Villager Ternyata itu penganut Kita kajar Kita kajar Oh, tidak kena Kemana kamu? Ah, mati kau Oh, dapet totem Dapet totem Kita gak akan mati-mati lagi nih Aduh, creeper lagi Pajamrut malah ngikut-ngikut Ya, elah Gak jelas Parah Pajamrut Oh, kita dapet saddle lagi ya Oh, lumayan banget Pas banget Kita mau bikin Kandang kuda ya Oh, my god Oke, kita sudah membuat roti Dan kita makan dulu ya Reset kalau lagi lapar Ampun Mas Delu Ya ampun Lagi ngapain Mas Delu Mas Delu Lagi ngapain ya Elah Malah ngumpet ya Oke, kita sudah membuat Base pertama Di atap rumahnya villager ya I'm sorry villager Aku rusakin dulu ya Ini untuk memperkuat pertahanan Dan untuk melindungi village ini ya Oke, itu Mas Mas Delu Kesini Mas Delu Ya ampun Dikejar banteng yang merosakan ya Parah banget Wih Cepet sini Cepet loh Kesini dong Malah diajak main kayak gitu loh Parah banget Mas Delu ya Barah-barah sekali Cepetin kesini Jajak bantengnya Nih, disini udah aman nih Bahkan villager juga Nggak bisa nembak saya Mas Delu Oh, dibawah Banyak banget Ini lagi ronian Nah Mas Delu Mas Delu Mas Delu bisa naik nggak? Oh nggak ternyata ya Bunuh bantengnya Oke, mantap banget Mas Delu berhasil Ngebunuh banteng Merosakan ya Satu lagi Cari satu lagi Ayo villager Jangan lari kalian ya Di daerah sini Kayaknya nyelap Eh, nyelap Nyangkut Mana suaranya Nggak keluar lagi Disini kayaknya Hello Disini kah? Oh, ini dia Wey Cepet Ya ampun Malah jatuh Oh, udah Oh, udah mati Wey, menang Yeay Yeay Berhasil Mas Delu Pahlawan desa Let's go Mari kita jajan Ayo Mari kita jajan Besok kita pekerjakan Villager itu ya Semoga kita dapet Diskon Oke Oke, selamat pagi Dan kita lanjutkan lagi Sebagai pahlawan desa Ya kan Oke Oke, sekarang kita bebaskan Villager-villager Yang telah kita kurung Selama mungkin ya kan Oke Ayo villager Keluar villager Aduh, jadi petani lagi ya Eh, kamu nyari pekerjaan Yang bagus dong Ya elah Gimana sih Duh, kan dapet diskon Diskonnya cuma segini ya Elah Mending kamu jadikan zombie aja deh Satu lagi jadi tukang apa Oh ini Tukang besi ya Wih Ketajaman Oke, kita beli pedang besi Ketajaman 2 Gak apa-apa lah ya Pelanggan pertama nih pak Kasian ada yang beli ya Biar bahagia Oke Sekarang ngapain lagi udah ini Mas Delu jangan diseng aja dong Ya ampun dah Ini udah kayak gini Udah rusak banget Villagenya Kita harus renovasi Gimana sih mas Delu ini Oke teman Untuk memperingati hari kemerdekaan Jadi kita akan pasang Bendera kemerdekaan kita ya kan Bendaranya pake walls Adanya aja lah ya Nanti kita upgrade lagi lah ya Kalau udah banyak warna-warnanya Sekarang kita pasang dulu Di tiang sini ya Ini udah disediain sama Villager kayaknya Thank you villager Tunggu ini ada pagar Oke ada pagar Kita tambah tinggiin dulu ya Tolman Nah oke setinggi ini cukup Dan selanjutnya kita buat 2 Kita akibarkan Bendera kebangsaan Desa ini ya kan Masih lo ngapain sih air Kamu pemberontak ya Itu dihancuri lagi ya Elah Itu benerin lagi Saya terbang Itu beneranya Ya ampun wey Hancurin itu Beneran laknat itu mah Itulah gimana mas dilu aja dah Pusing sama mas dilu ya Oke temen Dan sekarang mungkin Kita akan melanjutkan Pekerjaan kita Sebagai kuli ya temen Dan yang pertama Mungkin ini kita hancur-hancurin dulu Ini mas dilu parah banget Malah bikin-bikin Ngabubuli Apaan dah ini Oke temen Selanjutnya disini Kalian bisa sendiri Ada sebuah jalan Yang menuju sini Tapi disini Belum selesai semua sih ya Tapi diselah sini Aku berencana Untuk membuat Kandang kuda ya temen Karena kudanya Mungkin cukup 2 aja lah ya Karena cuman ada aku dan mas dilu aja disini Dan kebetulan disini juga Aku sudah menyiapkan barang-barangnya Tapi gak terlalu banyak Seperti ini ya temen Karena kemarin itu Fokus perang ya kan Mas dilu lagi ngapain lagi ya Mas dilu cepetin kesini Disini kita akan membuat bangunannya Wey Hidup penjara Wey parah banget Parah Pengkhianat kamu ya Wey tadi udah ngebunuh penjara Sekarang jadi hidup penjara Gimana sih Penjaranya udah mati Oh sekarang jadi penjara kamu ya Kita duit Ayo 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 mana sini kau Wey Penjara harus dibunuh Ayo Ayo kemana kau Mau kemana sih Ini malah Ngikutin mas dulu Yang gak jelas Parah banget Ini udah sore jadinya Oke mana sekarang mungkin udah sore Jadi sekarang mungkin kita akan Membuat dulu polanya aja ya Dimulai dari sudut sebelah sini Mungkin kita jerakin aja 2 blok Karena ini sejajar dengan ini ya Biar gak kepentok gitu loh Oke sekarang kita tambahkan Satu gelondong disini Kedepannya kita jerakin 2 blok Karena disini kita akan buat halaman Kayak gitu lah ya Kayak disini kita jerakin Sebanyak 4 blok aja mungkin Biar sejajar sama si tanah yang belakang ini ya Ih mas lilu jangan pukul-pukul ini Dan aku 2 lagi ya Ampun dah Ya elah mas lilu ya Ampun Ampun totemnya jadi kepake dah mas lilu nih Karena aku monster Iya monster Bangga banget jadi monster ya Polanya aja belum jadi tuh loh Jadi keburu malem Parah banget mas lilu nih Oke selamat pagi Dan kita lanjutkan kembali teman Oke ini udah polanya 2 seperti ini Terus selanjutnya disini Kita jerakin sebanyak 2 blok 2 blok Jadi kita buat ruangannya 2x4 untuk si kodanya Cukup seperti itu aja ya Yang sebelah sini untuk mas lilu Dan satu lagi di sebelah sini Kita buat sebagai ruangan tambahan Atau mau dijadikan sebagai tempat kuda Yang satu lagi mungkin ya Oke polanya sudah jadi seperti ini Kita selanjutnya disini Kita tambahkan 1 baris batu kasar dulu Dan di sebelah sini juga Lalu di sebelah sini aku akan membuat Blasteran dengan undesit aja lah ya Kalau bikin batu halus Mungkin terlalu lama ya teman Mas lilu malah parkur-parkuran ya Bukan bantuin Itu tinggiin tuh Kayunya nih tinggiin cepet-cepet Kayaknya udah 5 ya Ini anak ngapain sih Turun Oke dan sudah jadi seperti ini Yang di sebelah sini mungkin aku akan buka aja Karena disini aku akan membuat sebagai tempat jerami Selanjutnya disini aku akan membuat atap menggunakan lempeng Dan di depannya kita tambahkan pintu jebakan Gapain sih Selanjutnya kita buat atap satu lagi di sebelah sini Oke jadinya seperti ini ya Selanjutnya mungkin kita akan langsung membuat atapnya ya Langsung aja kita pergi ke atas Seperti biasa kita akan membuat polanya terlebih dahulu Dimulai dari sisi sebelah sini Lalu kita buat satu blok lagi disini Selanjutnya kita buat dua lempeng seperti ini Dan dua lempeng lagi Lalu kita tambahkan satu baris di atasnya Lalu kita samakan seperti di sisi sebelumnya Oke dan polanya cukup seperti ini aja ya teman Ini jangan lupa dikasih lempeng biar lebih smooth Oke Tahap selanjutnya kita tinggal panjang-panjangkan aja Menggunakan pepan kayu ek mungkin ya Biar beda kayak gitu teman Untuk atapnya mungkin seperti ini aja Tapi untuk bagian sisi-sisinya mungkin aku akan tambahkan satu lempeng lagi Biar gak sejajar sama bagian tengahnya ini ya Oke men dan atapnya jadi seperti ini ya Ini beda tingginya sama yang bagian tengahnya Dan aku tambahkan dua lagi di tengahnya seperti ini Tahap selanjutnya disini kita tambahkan pagar-pagar aja Untuk membatasi antar ruangan ya kan Ya ampun Weh kalian mau daftar jadi kuli apa Sabar dulu sabar dulu Disini kita akan buat penyangganya Kita tambahkan pagar batu Dan di atasnya kita tambahkan pagar Oke cukup simple aja seperti ini ya Di depan sini kita buat empat Dan di sebelah sini kita buat dua Mungkin nanti kita akan menambahkan dekorasi jerami-jerami Kalau kita udah panen lah ya Karena aku males panen ya teman Selanjutnya disini Aduh atapnya ini berantakan banget mas dulu ya Dan disini kita buat cerobong asap Mungkin cukup seperti ini aja Dan ditambah lempeng Nanti disini kita tinggal tambahkan smoker mungkin ya Untuk membakar apa ya Gak tau lah ya untuk dekorasi aja seperti itu lah ya Oke dan mungkin udah jadi seperti ini aja untuk kananggodanya Dan yang terakhir kita akan mengambil kuda ya teman Aku akan lihat kemarin itu ada kuda disana Ada dua ya teman Oke langsung aja besok kita ambil kesini Dan sekarang kita waktunya tidur Let's go Oke dan disini ada yang lupa Aku mau makan semua apelnya teman Yang seharusnya itu buat kuda ya elah Terus gimana sekarang? Apakah kita harus nembang dulu pohon? Bentar-bentar kita coba lihat dulu Ke tempat penyimpanan yang ada di tempat mining Semoga ada Ya ampun cuman ada tali dong Udah lah mungkin kita ikat dulu pake tali ya teman Oke kuda pertama saya warna putih Aduh ini ada boroknya ya Kotor-kotor jangan itu Kuda dimana kau kuda? Udah pada migrasi apa? Kemarin banyak banget disini dong Cuman ada kuda kesepian ya teman Yaudah lah kasihan ya Daripada terlantar sendiri disini ya kan Oke kuda pertama di dunia ini Yeay kuda pertama Ini masih kosong ya Masih jangan nyuri kuda saya masih lo Dan selanjutnya mungkin kita akan membuat Kanang hewan pertenakan yang lain ya Seperti kanang domba Kanang sapi Dan kanang ayam Dan sebagainya ya Nah disini kan masih ada lahan kosong Tapi disini berantakan banget Merosakan ya Jadi kita akan merapihkannya dulu Seperti biasa Dan itu membutuhkan waktu Tapi gak apa-apa Kita akan timelapse nanti ya Oke teman-teman mungkin Sampai jumpa di video ini Semoga kalian suka Dan merasa terhibur Tadi kita sudah perang Melawan penjajah Dan akhirnya kita Merdeka juga ya teman-teman Waduh lu ngapain lagi Malah pake babi Yang lain pake kuda ya Elan lah Yaudah Sialainya aja lah ya Soalnya kudanya disini Habis lagi ya Oke dari belakang kita juga Kita sudah membuat Sebuah kanang kuda Yang cukup simple Karena disini Kudanya cukup buat Aku dan Mas Dulu aja ya teman-teman Oke teman-teman Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan like-nya Dan jangan lupa untuk Ketika penonton Jangan lupa untuk Ketika ada video baru Kalau kalian bisa saran Atau pendapat Untuk membuat video selanjutnya Kalian bisa berkomentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk Share video ini Kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian Bisa nonton video ini Oke guys See you and stay awesome Jatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya